Terima kasih Mengisi solar di SPBU tersebut Saat akan mengisi, salah satu pegawai SPBU mendapati ada penumpang bus yang merokok Pegawai SPBU itu langsung mengusir bus tersebut sampai tidak ada penumpang yang merokok Bukannya paham, sopir bus tersebut malah tidak terima hingga keributan pun terjadi Sopir bus tersebut malah menyuruh pegawai SPBU untuk menegur sendiri penumpangnya yang merokok Berita kedua Aksi seorang petani di Lampung Barat membuang 1,5 ton tomat sempat menjadi viral di berbagai platform media sosial Petani tersebut diduga kesal karena harga tomat yang anjlok hingga hanya Rp400 per kilogram Dari penelusuran Tribun Lampung.co.id, peristiwa tersebut terjadi di pemangku Umbu Liyok Bekon sebaru sekecamatan balik Bukit Lampung Barat pada Sabtu 26 Maret 2022 lalu Usut punya usut, aksi tersebut dilakukan oleh seorang pria bernama Marwan Saat ditemui di kediamannya pada Minggu 27 Maret 2022 Marwan mengaku sebagai pengepul sayuran Pria berusia 32 tahun itu mengatakan tidak pernah bermaksud untuk membuang tomat-tomat tersebut Ia pun menumpahkan kotak berisi tomat tersebut di tepi jalan depan kiosnya di pemangku Umbu Liyok Bekon sebaru sebalik Bukit Lampung Barat Ia mengaku membuang tomat tersebut bukanlah tanpa alasan Menurut Marwan ia tidak tahu lagi mesti memasarkan tomat tersebut kemana Ia mengibaratkan dalam suari tomat yang terjual hanya sekitar 50 peti Sementara tomat yang diterima dari petani jauh lebih banyak Sayangnya lanjut dia, stok tomat masih saja berulang Sayangnya lanjut dia, stok tomat masih saja berlebih Hingga ia terpaksa menyimpan stok tomat tersebut selama 4 hari Alhasil tomat sudah tidak bisa lagi didistribusikan ke pasar lantaran sudah terlalu matang Berita ketiga, viral di media sosial video seorang penumpang sedang merokok di dalam toilet kereta api Penumpang terlihat mengisap rokoknya di dekat jendela toilet kereta api yang terbuka Terlihat juga sejumlah warganet menuliskan komentar dengan mentek pihak PT Kereta Api Indonesia Diketahui jika aksi tersebut ketahuan maka yang bersangkutan akan diturunkan di stasiun terdekat Pengunggah tersebut juga mengomentari komentar warganet dengan aku diturunin di Cirebon Ketika dikonfirmasi, manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon Suprapto membenarkan kejadian tersebut Penumpang tersebut merokok di toilet kereta api relasi Jakarta-Jogjakarta pada Sabtu 12 Maret 2022 Suprapto mengatakan penumpang tersebut tidak dapat tetap ikut kereta api karena melanggar aturan Lebih lanjut, pihaknya menghimbau agar para penumpang kereta api agar selalu disiplin mematuhi aturan Berita keempat Berada di media sosial, video beberapa anak yang mengenakan tas ransel menaiki baskom di atas rawa Video tersebut diunggah oleh akun Instagram atterangmedia pada Jumat 25 Maret 2022 Dan membuat heboh warganet Pasalnya, dalam keterangan unggahan tersebut bertuliskan sekolah di tengah rawa Pelajar di hulu sungai tengah Kalimantan Selatan pulang pergi sekolah Harus menggunakan baskom atau bak untuk mencuci Dan juga dijelaskan dalam keterangan hal ini dilakukan karena kelotok atau sampan Milik orang tuanya dipakai untuk bekerja atau mencari ikan Hingga hari ini, video tersebut telah disukai ratusan pengguna Instagram Serta menuai komentar prihatin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Dan untuk menonton! Adakah Anda menangk Rather? ! Terima kasih telah menonton!